kemarin itu bura-bura pada mati sayang banget ini soalnya mati enggak ada bangkainya gue curiga nih Pak makanya menggunakan di sang namanya juga kayak walking fish atau ikan yang bisa berjalan jadi fungsinasi pelepah pisang itu sebagai sudah nyampe di rumahnya Cuisin tuh kelihatan kan ada tulisannya YouTube baru itu kayaknya selama bangun rongga kesini udah banyak kemajuan di rumah kita langsung aja panggil Cuisin coba pelnya aja pakai ini nina Sen agi kera mata Cien Cuisin woi biar orangnya keluar sama denger deh ya denger kayak gini mas hehehe Cuisin woi apalagi tidur kali ya Coba langsung masuk Assalamualaikum oh kalian masuk dulu walaah enggak bisa cek dong enggak 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 bisa loh gue nggak bisa bantuin loh ya pegang kamera enggak bisa ditinggal 3 hari di kolam udah ada enggak bisa ditinggal nggak bisa ditinggal 3 hari di kolam udah ada ada pelepah pisang ini men berarti ini situasi kepalanya dipakai biasanya kalau tidak pakai kepala ya ini palanya dipakai dan diterapin ilmu pertukangannya habis bikin kolam langsung dikasih air terus ditambahin sama pelepah pisang dan disini juga sudah ada tempat kita buat nongkrong nih men karena kemarin ya masih masih kosongan doang Bang Ngondrong juga bantuin yang dibawah ini kita lihat ikannya apa aja ya ini ada ikan lokal ikan sepat terus ada ikan-ikan petik juga kemarin Bang Ngondrong dapat mancing di balongan tapi sebelum itu kita bahas ini dulu nih temen-temen jadi kalau habis bikin kolam semen dibiasakan itu kita campurin air dengan pelepah pisang ini ya temen-temen jadi fungsinya si pelepah pisang itu sebagai pengikat dari bahan-bahan kimia yang ada di tadungan dari semen ini tersendiri karena seperti yang kita tahu kalau semen kan itu banyak campuran kimianya ya apalagi nanti kolam ini bakalan diisi sama ikan-ikan yang bagus nanti malah matikan mubazir juga kayak yang kemarin itu kura-kura pada mati itu sayang banget cara pakai pelepah pisang di kolam untuk ikan dan juga untuk kolam kura-kura sebenarnya sama saja kita bisa rendam selama beberapa hari minimal ya kita rendam satu hari suatu malam habis itu kita gosokin ke bagian dasar dan juga samping dinding kolam kayak gini temen-temen kita coba sini kita tinggal gosokin aja kayak gini gosok 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 secara merata ya biar bersih dan airnya itu netral kemudian kita bisa juga pakai pelepah pisang yang sudah busuk kalau ini kan masih agak apa ya masih agak bagus nih ditapuk juga susah masih keras ya masih keras kalau yang sudah busuk kayak gini nih ini tuh lebih bagus fungsinya lebih maksimal karena serat-seratnya juga sudah hancur dan bisa menyerap kandungan air yang merugikan nih kita tinggal gosok-gosok terus di sini kita bilas dan bisa dibuang airnya yuk kita itu aman udah udah jadi ini ini kayaknya baru naruh tadi pagi ya ini bekas potong-potongan juga kita mau tes dengan cara masukin ikan-ikan ini ke dalam kolam satu persatu jadi misalkan aduh tuh eh nih kita masukin satu-satu sini tuh kan jadi misalkan nanti ada ikan yang mati berarti itu tandanya si air kolam masih rawan untuk kita isi kita masukin satu juga aduh wah 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 diapain sekolah gua aku tes ini biar gak rugi mas belum belum dan belum belum harus ada ikan ini masih dalam proses treatment ini tapi kenapa sih? kan longan tepik sama sepat oh gak apa-apa tuh ketik-ketik tuh iya lah sip lu kemana aja eh iya lah pak tiga hari gak ke rumah nih dia masih gunung nih biasanya kesini bantuin anjir pasang logo sendiri kita terus apalagi tuh tempat-tempat ini sendiri ini juga ya rame sama teman-teman juga cuman lu biasanya kan kesini nyari ini gua cari sendiri minggul sendiri nih terus motong sendiri anjir gimana rasanya? jadi kuli dirumah sendiri ya gak apa-apa hahaha pentingnya dirumah orang bro jangan dirumah orang kirain mau ngeluh pak jadi gak apa-apa gak apa-apa ini ikan apa drong? nih ikan petik atau ikan papuyuk kalau disini kita nyebutnya ikan petik iya aduh aduh dan ikan ini itu kalau kita taruh di darat bisa jalan sendiri iya makanya ikan ini namain juga kayak walking fish atau ikan yang bisa berjalan tapi gak bisa naik gunung ya next time lah coba lu mau naik gunung? iya mau mau kebetulan gua ada misi nanti nantilah tunggu aja misi buat lu oke siya nah itu masukin nah itu ikan petik ini dimasukin kebetulan banget sih sebenernya sih gua sebenernya mau minta lu udah ngaruh ya udahlah beneran dah buat ngetes ini air kolamnya jadi udah bagus apa belum soalnya ini udah 2 hari drong ini udah 2 hari tak taruh di kolam ini pelepa-pelepa pisangnya nanti kalau ikan petiknya pada mati ya berarti belum bagus karena masih banyak apa racun dari semen katanya sih gitu karena ini buat ikan kalau buat kurama gak perlu kayak gini banget sebenernya udah aman kita kasih air aja langsung bisa kalau buat kurang yang penting air yang pertama itu dibuang nanti air yang baru terus air ini rencana mau dibuangnya kapan pak? ntar lah 2-3 hari atau 4 hari lagi lah kita nunggu si pelepa ini ya soalnya buat ikannya ikan yang bagus drong bukan ikan-ikan kayak gini ya ini juga gak apa-apa sih katanya lu kan suka ikan-ikan lokal iya tapi ikan lokal nanti tak masukin dibelakang sama kura aja gitu dan tujuannya aku kasih ikan juga nanti itu buat eh biar gak ada yang nyamuk ya bener soalnya kalau dibiarkan dan dapat air gini kan cetik nyamuknya banyak itu pada gua mau minta loh tapi dia udah ngasih duluan pinter itulah instik seorang gondrong ya belum diminta udah tak bawain yo masukin drong ikan-dong 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 gak ada udah mencolok sendiri ini apa nih water eh sepat tuh sepat temen-temen tuh ikan sepat tuh jangan dilempar kalo ikan kasihan gini aja tuh gitu udah satu-satu eh semuanya tuh ya semuanya nih gini jangan-jangan dilempar deh gini tuh tuh biar airnya masuk dulu dari luar kita tempur kita lepasin gitu ya wah nah 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 kasihan ini itu tapi feeling aku sih kuat sih kalau ikan-ikan kayak gini eh mereka itu daya tahan tubuhnya kuat jadi gak perlu diragukan lagi lah cuma buat ngelangin cetik nyamuk karena ini juga udah udah bagus airnya soalnya disana juga udah bolong drong gimana tuh itu walaupun tanya apa namanya nyambung itu udah digeretin kan lu yang ngegeretin kemarin iya nah itu udah ada apa bekas batas air nanti potongnya kalo udah dilepas aja gitu jadi kemarin hujan kan dari atas sini lupa tuh benteng ya turun kesini airnya jadi airnya otomatis diganti terus ganti terus aman lah ini nantilah 4 harian lagi kita tekan di kita ganti baru kita masukin ikannya atau enggak kita masukin jisau gojek kesini ini ya ya iya sebenarnya mau di isi ikan apa disini yang albino-albino lah yang putih-putih itu kan buat kamu ada di lu ya ada di gua tinggal berapa ya tinggal 6 ekor eh kan ada 9 wuuh yang juga dimasak loh Wah gondrong ini saya salah menitipkan Ini soalnya mati gak ada bangkainya gue curiga nih pak Bangkainya udah di perut Nah iya jadi tai Islah Ntrong, udah lu terusin gue mau ini dulu Terusin, mau ngaduk, mau ngaduk pak Ntar lu bantuin ya Pas ngaduk mau di sup gak? Gak usah sih, nanti soalnya pas ngaduk gue mau cucilin ke gondrong Ini kalo pas ngaduk gak mau di sup Berarti dia emang gak ngaduk Bilangnya sih tadi Bilangnya ini sendiri-sendiri Itu semua bullshit Asuk Nanti bantuin gue Eh itu apa? Daratan pura belum diisi Nyeri tanah dulu Oke siap Oke teman-teman mungkin segitu aja Iya amuk Closing lu gak mulu Gak cukup banget Teman-teman Gak usah lama-lama lagi nanti Kita bisa mencuisin Terima kasih buat yang sudah nonton dan ikutin kesini ya Bye 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 bye